Assalamualaikum kali ini Dapur Rasika bikin Brudel Cappuccino ini hanya menggunakan sapu tubuh telur saja namun rasanya benar-benar enak lembut kempus-kempus yang penasaran gimana aku bikinnya tonton video nya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami yang pertama disini aku masukkan satu saset bubuk cappuccino ini bisa pakai merek apa saja kemudian aku larutkan dengan 5 sendok makan air panas kemudian aku aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata ini bisa aku sisikan terlebih dahulu di wadah lain aku masukkan 1 butir telur 130 gram gula pasir ini aku kocok dulu sampai tercampur rata dan sedikit mengembang ya kalau sudah mengembang seperti ini kemudian aku masukkan setengah sendok teh pasta vanila aku aduk lagi sampai tercampur rata kemudian disini aku masukkan 270 ml susu cair ini aku pakai yang full cream ya ya kemudian ini aku aduk lagi sampai tercampur rata lalu ini aku masukkan 80 gram margarin ini yang sudah aku cairkan sebelumnya teman-teman ya dan tunggu hingga dingin kemudian ini aku aduk sampai tercampur rata setelah itu aku masukkan 280 gram tepung terigu protein sedang ini aku pakai merek segitiga biru disini aku ayak dulu supaya tidak ada bagian-bagian tepung yang berkerindil kemudian disini aku aduk lagi sampai semuanya tercampur rata ya setelah tercampur rata seperti ini kemudian disini aku masukkan 1 sendok teh ragi instan lalu ini aku aduk semuanya jadi satu sampai tercampur rata ini kemudian aku aduk menggunakan sepatula supaya lebih tercampur rata dan ini aku rapikan untuk pinggir-pinggirnya juga agak ya oke ini sudah cukup kemudian disini aku mau ambil 5 sendok makan adonan ini aku masukkan ke mangkok kecil dan yang adonan utama ini aku masukkan bubuk cappuccino yang sudah kita larutkan pertama tadi ya kita aduk sampai tercampur rata kemudian kedua adonan ini mau aku istirahatkan dulu kurang lebih selama 15 menit ini sambil aku tutup ya setelah 15 menit kemudian ini aku buka dan ini untuk yang adonan yang ada di mangkok kecil ini mau aku bagi menjadi 2 bagiannya teman-teman ya kita bagi menjadi 2 untuk satu bagian kemudian ini aku beri pasta coklat kita beri secukupnya saja ya kemudian ini aku aduk sampai tercampur rata dan untuk yang satunya kita biarkan tetap berwarna putih kemudian ini mau aku masukkan ke piping bag hasilnya seperti ini aku masukkan ke proses segitiga kemudian disini aku sudah siapkan cetakan ini aku pakai cetakan bunga seperti ini ya ini yang sudah aku oles margarin boleh dioles dengan minyak juga pakai tipis-tipis sampai rata kemudian untuk adonan yang cappuccino ini aku masukkan disini tiga perempatnya ya jangan terlalu pernu karena nanti dia akan mengembang kita isi tiga perempat dari tinggi cetakannya kemudian ini untuk yang warna coklat aku taruh disini teman-teman bisa lihat ya jadi membentuk kayak segi enam ya kita silankan saja seperti ini kemudian ini aku lanjut yang warna putih tadi kita beri saja di pinggirannya teman-teman bisa lihat video ya caranya kemudian untuk yang warna coklat kita beri di sebelahnya lagi ini kita lakukan sampai selesai kemudian disini aku mau beri motif ya jadi ini aku pakai lidi yang sudah aku bersihkan kita putihkan kita putih saja seperti ini dan satunya kita putih berlawanan arah teman-teman caranya bisa lihat di video ya lebih jelasnya kalau sudah seperti ini kemudian ini aku istirahatkan kurang lebih selama 40 menit setelah 40 menit setelah 40 menit hasilnya seperti ini dia akan lebih mengembang lagi ya dan ini sudah siap untuk aku kukus sebelumnya disini aku sudah panaskan kukusannya teman-teman ya lalu ini aku masukkan saja disini kemudian ini aku kukus kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang cenderung ke kecil dan teman-teman kalau kukusannya biasa tutupnya ini jangan lupa dialasi dengan kain supaya uap airnya tidak menetes ya dan ini kalau sudah kurang lebih selama 20 menit wow sudah mengembang ini bisa aku angkat ya hasilnya seperti ini dan ini teman-temannya yang sudah matang semuanya wah cakep banget ya hasilnya seperti ini mengembang sempurna dan ini aku keluarkan dari cetakannya bisa kita tekan-tekan saja ya jadi kita menekan-tekan cetakannya seperti ini bisa lepas oke teman-teman ya sudah seperti ini aku lihatkan dulu wow benar-benar cantik banget ya ini rasanya juga benar-benar enak lembut pol ini aku bela dulu wow benar-benar enak banget ya mengembang sempurna dan kempus-kempus seperti ini ya gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati